Assalamualaikum teman-teman balik lagi bersama saya Inlet oke pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki sebuah set of box ini kiriman dari mas Ferdi, Juniansah ya gedangan, gedangan itu mana ya ini gak lengkap alamatnya saya coba lihat lagi oh ternyata dari Jawa Timur teman-teman dari Sidoarjo ini gak tau ya merknya apa saya buka dulu ternyata merknya adalah advance langsung saja saya akan coba buka dia bawa remote kabel dan setokoknya ya oke langsung saja saya akan coba colokin ini kerusakannya seperti apa jadi ternyata itu rusaknya mati total teman-teman itu di di kertas pengiriman itu ada keluhannya ya keluhannya yaitu sinyalnya tidak terdeteksi terus gagal upgrade firmware seperti itu oke langsung saja saya akan coba buka ini gak ada bautnya teman-teman jadi ini cuma kancingan saja ya atau cek latang saja jadi saya membutuhkan obeng obeng min seperti ini teman-teman sangat simple ya power supply nya kayak gini saya akan coba cek dulu tegangannya ya oke teman-teman ini tester sudah saya siapkan sekarang tinggal pengukuran saya coba colokin dulu ini masih posisi mati perap hitam di ground teman-teman ground nya bebas kalian bisa pilih ini 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 socket atau port RCA juga ground ini teman-teman kita mulai dari tegangan 3,3 3,3 itu disini teman-teman nah ini ya ini ada lilitan nah ini itu tegangan 3,3 kalau sebelahnya itu 1,2 nah ini ini ketutupan kabel nah ini ini 1,2 ya terus 1,8 1,7 7,8 ya masih aman oke jadi tegangan hampir semuanya normal teman-teman nah ini ini juga sama ya ini tegangan di kaki IC nomor 7 dan 8 itu ada 3,3 jadi kesimulannya tegangan semuanya normal mantap sekarang tinggal langkah selanjutnya yaitu kita coba flash IC memory nya nah ini IC memory nya di flash saya cabut dulu teman-teman saya akan coba lepas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 nah ini ya teman-teman IC SPI nya Aduh panas banget saya pasang dulu di ya 341 Hai nah ini alatnya hai 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 Tomato Oke teman-teman Ini Davis-nya atau C341-nya sudah saya pasang di CPU Tinggal saya flash Untuk aplikasinya menggunakan Neo Programmer Kita klik saja detect Detek ini ya Ini sudah terdeteksi Ini pilih yang paling atas Select Tinggal kita klik file-nya teman-teman Klik open ya Ulangi Nah ini klik Ikon ini open file Terus Saya masih simpan di download Nah ini file-nya Klik saja open Terus ini teman-teman Klik ikon write Write IC Klik yes Oke sekarang tinggal Kita tunggu saja Sedang proses penghapusan ya Erasure control Ini saya skip saja teman-teman Ini prosesnya tinggal menunggu saja Jadi Terlalu lama ya Kalau saya video terus Ini ya teman-teman Sudah Ada tanda sukses Maka 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 Flash-an berarti Sudah selesai ya Tinggal dicabut saja Oke Mantap Tinggal saya pasang teman-teman Sekarang tinggal dilepas IC-nya Nah ini ya teman-teman Sudah saya lepas Sekarang tinggal dipasang Jangan sampai terbalik Nomor satunya Yang ada tanda titiknya Ini masih ada T0-nya ya Atau bekas T0 Jadi gak perlu Ditinol-in lagi Ini sudah terpasang Dengan baik Sekarang tinggal Percobaan Mudah-mudahan Masih bisa terselamatkan Saya coba colokin Masih gagal ya Atau belum berhasil Ini masih mati Ini Kayaknya Beda file ya teman-teman Jadi Saya akan coba Flash ulang kembali Ini harus sesuai Dengan ini ya Kodenya Kalau enggak Ini teman-teman Nah ini AVL 1509 Plus MXL608 Ini kode Mainputnya Jadi harus sesuai ini Itu tadi Sama ya teman-teman Advan STPA01 Namun Beda di IC-nya teman-teman Oke sekarang Saya coba Flash ulang kembali Saya tadi itu Menggunakan Yang enggak sesuai Ini teman-teman Enggak sesuai Ini ya Kode PCB ini Jadi Alhasil Masih belum hidup Saya akan Coba Flash ulang kembali Oke ini sudah Sukses Itu tandanya Selesai Maka Sekarang tinggal Dicabut saja Mantap Pasang Oke Pemasangan Kedua kali Mudah-mudahan Berhasil Berhasil Tunggu dingin ya Kalian bisa Pegang seperti ini Biar cepat dingin Ini adalah Teknik Menutul-nutul Ya Biar cepat dingin Oke Dicoba Tampil teman-teman Tampil Board Sudah menyala Ini mungkin Posisinya Sedang Proses Mau pencarian Ya Jadi Tampil Angka Oke Sekarang tinggal Saya coba Untuk Proses pencarian Saya Sambungan ke TV Saya tutup Sekalian Ini sebelumnya Ini sebelumnya Sudah pernah Dibuka ya Sebelum Saya Ini sama sekali Tidak ada Boutnya Teman-teman Cuma Pakai Kancingan Saja Oke Sekarang Tinggal Colokin Ke TV Ternyata Betul Sekali Ya Ini Sedang Proses Mau Pencarian Ini Saya Pakai Dua TV Sekaligus Bang Aca Ini Mas Bambang Ya Bawakan Remote Nya Juga Jadi Tidak Usah Pakai Remote Multi Ini Untuk Kode Post Area Haji Barang Adalah 53 163 Oke Kita Klik Berikutnya Ini Proses Pencarian Sudah Saya Pasang Juga Antenanya Ini Antena Aktif Pada Ya Pada Itu Sama 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 Temen Temen Klik Saja Berikutnya Ternyata Tidak Nyimpan Sinyal Temen Temen Saya Coba Reset Oke Jadi Itu Tadi Temen Temen Cara Mengatasi Stb Adwan dengan kerusakan Yaitu mati total ya Karena gagal upgrade Setelah saya flash ulang Alhamdulillah langsung menyala lagi Ini teman teman Ini masih Untuk pencarian masih kosong ya Teman teman alias belum bisa Ini saya lanjutkan Di video selanjutnya Untuk video ini saya akhiri dulu Semoga bermanfaat Saya Sain Lait Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh